Oh iya pernah nggak ada yang kecantau yang dari WMS kalau nonton kalau nonton ya terima kasih sudah free free walaupun sekarang pekson lagu seti mas panas banget karena ya kita mengakui lah kalau UMS itu dia OSPEC adung kita pernah ke UMS OSPEC 2023 membuktikan kan ada video yang viral waktu itu aku datang ke UMS bawa almat UGM memang itu ada satu ini temen-temen di UMS itu kan ada satu slack atau bahasa-bahasa yang diserempatkan UMS singkatan yang benernya itu kan kepanjangannya adalah udah bukas Muhammadiyah selebau eh terus yang paling bersejarah di YouTube itu ini goyang kaisar danang giri Sadewa ini merah-merah ini justru ini milik merah itu gara-gara biar ada warnanya kalau aku ngomong warna kampe warna almetku aku nggak tahu apa tapi aku mau tanya sih UMS itu warnanya asin biru ah telur asin tapi yang yang kayak tenggelam gitu warnanya emang kayak gitu sih emang kuliahmu disana manis karena karungbondi itu kan biasanya membawa beras ada apa glukosa tapi sungguh nggak mas panas panas banget karena ya kita mengakui lah kalau UMS itu dia OSPEC adung iya saya pernah ke UMS OSPEC 2023 membuktikan kan ada video yang viral iya jadi kayak karena UMS yang go nah waktu itu aku dateng ke UMS bawa almet itu GM lho enak memang itu sih oke UMS keluar aku kalau masalah OSPEC luar biasa aku mau tanya nih tadi kan bahasa almet ya emang berapa sih adanya almetnya penasaran dong karungbondi berapa? iya biasanya kan ditanyain kalau aku 20 20 20 ribu atau? 20 juta tapi itu dari awal sampai akhir 10 semester wow nggak bisa bener satu semester aku 2,3 atau 2,4 ya katakanlah 2,5 aku lulus 10 semester aku 8 semester 8 x 2,5 berapa? ayo 8 x 2,5 kelasan anak WMS 16 enggak 20 x 2,5 ya 4 berarti seiru ya 8 20 kan iya sekitar 20 juta terus kalau seumpama tinggal sekecil itu dipotong sepatu jadi sekitar 22 juta harganya itu maksudnya masalah UMS kalau UMS jelas tergantung sih mas tergantung tergantung ada yang tingkatannya mas banget ya ada yang termasuk serata rendah itu dia ada yang UMKM ada yang menengah ada yang tapi yang jelas sama aja ya UMS itu juga membuka keterbukaan untuk siapapun bisa kuliah bisa katanya ada satu ini temen-temen di UMS itu kan ada satu atau bahasa-bahasa yang disrempetkan UMS singkatan yang benernya itu kan kepanjangannya adalah mamadya selebew eh enggak enggak bercanda gimana mas bercanda bercanda ya mas mamadya mamadya Surakarta ada yang disrempet ini mahal sekali mahal apakah memang seperti itu tergantung ini sih mas fasilitasnya kan juga wow gitu ya gua akui gua akui kalau tidak ada di Indonesia satu-satunya kampus yang dia punya cambaket cambaket popmi mas lebih ke popmi iya lebih ke popmi itu gedung situ masapa so aku enggak tahu siapa tapi itu ikonik iya ditambah lagi sekarang editorium ufo asetiknya sama tapi beneran maksudnya bagus jadi ikonik orang WMS WMS tadi pihak gamnya sama itu gambar si Tila Liga iya no tapi kalau editorium itu ini ya kayak alias RMA iya pernah keren 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 mas danang giri sadewa mas mas danang itu apa ada keturunan wali songo oh iya sadewa kiri bener mas ini arat cerita nabi-nabi ya gini aja jadi pada zaman dahulu kalau ngomongin tentang ini enggak banyak orang tahu ya filosofi nama aku itu seperti apa arti namanya danang itu kalau di jawa itu kan anak lanang kui kui anak lanang itu kemarin Fyp danang itu anak lanang giri giri itu ada dua istilah yang bisa dipakai artinya itu adalah gunung atau giri itu juga tadi wali salah satu wali songo cunan giri tapi aku memang lahirnya di madelang dan di laring gunung merapi nah memang itu artinya disitu keren-keren jadi anak lanang yang lahir di gunung dan sadewa yang punya sifat-sifat seperti salah satu toko wayang yaitu sadewa jadi sadewa itu filosofiknya adalah ketika negara ini lagi campur taruh marut lagi keo segala macam sadewa ini muncul sebagai jurusan jadi arti namanya kayak gitu menarik dari anak gunung yang tertarik konten pertanyaannya sejak kapan tahun berapa mas danang itu tertarik dengan konten dan apa yang buat tertarik sama konten buat konten oh ini lucu mas karena 2009 2008 atau waktu aku SD lah istilahnya tiket auto banget ya sama oh iya tenang tapi yang jelas karena aku oh iya ceru mpok ceruu jadi waktu itu aku suka banget gara-gara 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 ternyata membuat konten membuat video itu cuma 30 menit tayang di TV syutingnya bisa 5 hari dan aku menemukan keseruan disitu oh ternyata yang kita lihat pengalian kan makan ikan bakar kalau sumpama ada bolang atau apa itu nyari kan fun factnya itu tidak di black fatty dipangan langsung oh iya kan unik ya dibalik layar nah itu aku yang bikin aku tertarik disitu akhirnya 2019 aku sunatan buit sunat aku buat beli indica oh iya 2011 aku langsung bikin ee short movie lah jaman-jaman SMP tapi video pertama yang aku upload di Youtube itu sebelumnya emm ini aku daping cowo daping film Narnia tak daping cowo itu rame-rame nya itu rame-rame nya rame-rame nya terus yang paling bersejarah di Youtube ku itu ini goyang kaisar cesar 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 eh cesar cesar eh suling sakti oh iya itu aku gila ya semua alat aku minjem dan akhirnya aku punya duit dari senatan tadi ya aku beli cuma setelah berkembangnya itu 2014an kameraku aku gak punya kamera apapun dan yaudah habis aku kesana kemarin minjem tapi pertama kali kalau disanyain bikin teman 2011 tanya aku upload cuma bikin video udah dari sd pake windows movie maker oh iya enggak tau 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 vn tau vn itu udah baru itu oh itu baru ya tau 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 windows movie maker sony vegas sony vegas baru ke premier mas sejarah mas jahiliah Windows XP jaman gitu berarti hikmah dari sunat sunat keren 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 selain membersihkan diri tapi membersihkan jiwa rakyat dan jika oke siap oke mas janang pernah gak sih mas janang itu nyerah sama konten-konten mas janang kayak udah males konten nih terus kayak itu tuh solusinya gimana mas iya jenuh gitu pernah gak ketika aku selalu ngonton tentang kampus ini ini kontenku sekarang kampus aku jenuh tentang kampus aku jenuh banget selalu aku ngomongin kampus selalu banyak dan aku selalu dianggap menjadi orang pinter gitu wah dia yang pakai pinter juga pasti ya emang pinter sih pas cuma bukan 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 oke dianggap orang pinter oke aku memang pinter gini tapi ya udah lah kadang capek salah satu yang bikin capek apa selain tadi ya konten yang selalu menonton gak punya uang oh jangan ada di posisi titik di auto screenwriter kameraman udah ready semua editor udah ada manager aku tinggal talent doang aku udah sampe di titik yang kayak gitu cuma waktu itu youtube aku kan pentingnya tanya-tanya dari dulu di youtube tanya-tanya-tanya pandemi 2020 stop doang gak bisa dong ya akhirnya aku potennya indor-indoran terus tapi ketika indor-indoran aku gak nonton orang tuh nonton pengen lihat aku interview bukan orang lihat aku iya karena brandingnya disitu gitu ya di situ akhirnya udah turun-turun turun-turun di 2023 aku coba keluar lagi cuma platform kalau dulu aku mikir tiktok apa sih alay aku coba menghidupkan tiktok lagi akhirnya boom jadi ini bercanda itu karena aku naik banget di tiktok disitu terus jadi semangat lagi ya mas ngonten-ngonten kalau satu alasan semangat untuk apa untuk mencarikan uang ah 25 tahun saya sekarang dibuat tahun 2024 ya belum menikah jadi ya silahkan sekarang udah mas belum oke 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 ini ini menarik muter se-indonesia ke kampus-kampus bahkan kemarin sempat ke pelosok timur ya oh iya ke timur ini ya tour lah ke kampus-kampus ini pertanyaan menarik pernah nggak ada yang kecantol ih ih pernah dong jangan-jangan sama yang bersyanda eh 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 hahaha kalau bercanda itu banyak jodoh-jodoh iya cocok sih mas hahaha netizen netizen banget ini netizen ini lucu loh itu nanti aku bikin video sama dia minimal sejuta mas widih cuma tembok kita perlalu tim oh iya asik aduh mas itu kalau kecan hahaha halo mungkin kamu yang dari UMS eh yang dari UMS iya kamu nonton kamu nonton ya terima kasih sudah free free eh walaupun sekarang kamu sudah di tempat lainnya semoga kamu bisa tembakan peksan lagu sedih hahaha iya kalau ditanya pernah pasti pernah gitu kan kita banyak hal dan ketemu sama orang ada yang gak mau sama mas dan siapa sih mas yang gak mau sama mas danang ya Allah hahaha danang tergantung hahaha iya tapi tapi ini udah kan kita belum kenal lebih jauh gitulum hahaha 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 ini eh terus Mas Janang ini kira-kira ada challenge enggak buat aku sama sebagainya gitu apa gitu bebas terserah Mas Janang cuman yang bisa-bisa aja mas ini umum-umum aja aku garis besari bahasanya Mbak Gina ini olahraga sedangkan aku juga pesennya diolahraga jadi pertanyaannya 20 kali siapa hukum ekonomi sariah kamu olahraga kita akan belajar tentang geografi Oke Oke jadi di sini sudah ada alatnya boleh disini lumayan boleh-boleh nggak kita kayak kerja kelompok ya Mas ya ini bukan ini adalah salah satu gambaran UMS itu membumi umf-nya membumi Oke ilmu badi-ilmu padi abang siapa bangku jadi kita akan belajar pertanyaan tentang geografi kita akan memberikan lima pertanyaan tentang geografi jadi cepet-cepetan silahkan kita akan memberikan mana yang lebih pintar antara cewek atau saya sudah siap Oke siap Oke siap pertanyaan pertama di mana ibu kota Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur ibu kota ibu kota Jawa Timur setelah ikut mikir sih lanjut oke lanjut sampai Coba ada satu pelabuhan di Indonesia Hai pelabuhan ini sering digunakan untuk biasa impor dan ekspor nama pelabuhan itu adalah Tanjung Masih ada ketiga kesempatan oke tak masalah ya dong harus olahraga oke oke piala dunia dilaksanakan berapa tahun sekali lima ayo pilih-pilih lagi 21 olahraga dong tadi kan udah dua yang itu Mas kita belajar itu ekonomi ya Oke oke siap-siap satu tambah satu satu tambah satu satu enggak kamu jadi cowok enggak terkasih manis kuncinya ini lana ngalah enggak kamu nol iya lop nol kan Hai jawaban yang benar adalah satu tambah satu sama kali nol satu tambah satu dua kali Oh iya Oh iya enggak pengkoro langsud udah walaupun udah udah kelihatan enggak kelihatan tambah satu Mas dua olahraga lah ya olahraga olahraga konton 2022 dilaksanakan di Papua saya nggak mau ngeklaim cuman ya terima kasih mas bagas gina sama temen-temen di belakang terima kasih memberikan kesempatan buat saya sama-sama anak UGM ini gambar matahari gambar matahari almer kerong goni di tahun 2024 terima kasih dan dadah guys